Hai semoga turun lagi turun 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 nggak bisa naik turun lagi kesini satu lagi ya Nah gitulah profit ya Bang ya Halo selamat siang semua teman-teman abang-abang dimanapun berada semoga sehat-sehat semuanya abang-abangnya di sini saya akan buat sampel kembali Bang saya akan trading pada pagi hari ini memberikan sampel Open posisi dan analisa per candlestick Oke kita langsung lihat marketnya aja ya Bang ya kita lihat dulu marketnya crypto 83% natcoin 82% kita main di crypto aja bang ya kita coba di crypto jadi sini saya modal kecil dan open posisinya juga kecil-kecil ya Bang posisinya kecil-kecil aja Bang dan kalau kita memang hanya punya saldo kecil ya kita juga take profit ya kecil gitu dia Bang oke jadi Bang di sini saya sebelum memulai untuk open posisi kita coba untuk membelajar atau pengenalan candle ya Bang ya pengenalan dengan candle nah kita mulai dari candle warna merah ya Bang ya candle merah eh dengan sumbu Hai sumbu panjang atau sorry Bang Hai sumbu atas dan sumbu bawah Oke jadi gini ya Bang kalau misalnya kita temukan eh kita temukan candlestick dengan candle merah dengan model seperti ini atau bentuk seperti ini kita ikutin sumbu pendeknya ya Bang nah jadi ini arahnya ke atas kita ikutin sumbu yang paling pendek ini Bang di aranya ke atas jadi setiap tombol eh tombol sorry Bang candle berwarna merah kita ikuti sumbu yang paling pendek kehendaknya Grandius manu Oke jadi ini aranya ke atas Bang Oke candle berwarna hijau Hai vating Hai Nah candle berwarna hijau bang seperti ini kita ikutin Bentuk seperti ini jika abang-abang menemuin candle berwarna hijau bentuk seperti ini Kita ikutin sumbu panjangnya ya bang jadi ini arahnya ke bawah informasi yang dibawa dari candle seperti hijau ini ke bawah ya bang ya Oke bang kita coba lihat candlestick yang kita lihat disini kita coba analisa satu per satu Jadi ini tadi bang kita sepakati jika candle berwarna hijau sumbunya panjang bawah diaranya ke bawah ya bang Nah kita lihat yang warna merah jika candle warna merah sumbunya panjang bawah sumbunya atas pendek Kita ikutin yang pendeknya ya bang berarti ini imponya ke atas ya bang Oke ini juga ke atas nah ini ke atas sumbunya yang paling panjang ada di atas ya bang ya Oke bang saya kira untuk pengenalan candle Jika ada pertanyaan nanti boleh langsung komentar di bawah saya akan jawab ya bang ya Oke kita analisa ya bang Jadi kita open posisinya bang Dari Dari sini Kita analisanya dari sini sampai ke sini ya bang Kita analisa ini informasi Ini konfirmasi Sorry bang Informasi Informasi ini Konfirmasi Oke bang ya Jadi kalau kayak gini bang Kalau kita bingung di time frame 1 menit ini Nah ini bakalan kemana gitu kan Nah ini kan arah trend sedang ke mulai mengarah ke atas ya bang Kita lihat aja di time frame 5 menit bang Kita lihat di time frame 5 menit Nah inilah yang terjadi candle di time frame 5 menit Nah disini baru terjadi support Disini sudah menembus Tapi mencoba untuk turun kembali ya bang Oke Sekarang kita fokus ke candlestick ini Ketika dia naik Kita open posisi sell Oke ya bang ya Ketika dia naik kita open posisi sell Sampai di close periode Oke bang Kita sell disini bang Aduh Saya reti ya bang ya Ketika dia naik kita sell Saya reti ya bang Tapi gak apa-apa kita coba lihat Gimana hasilnya Kita opennya kecil-kecil aja ya bang ya Ini hanya sampel aja Saya berikan gimana cara kita open posisi Dan menganalisa setiap candle ya bang Naik kita sell lagi bang Oke Kita sell lagi disini Oke Kita tunggu ya bang Apakah kita profit disini Jadi Mohon maaf sebelumnya Buat abang-abang semua Disini saya tidak ada maksud Untuk menggurui ya bang ya Tidak ada maksud Untuk mengajari Saya real disini Untuk berbagi Ilmu Apa yang saya ketahui Tentang trading ya bang Saya hanya berbagi pengalaman ya bang ya Oke Tunggu ya bang Apakah kita kena sleding Atau Gimana Disini ya bang ya Oke Turun Turun Tidak kuat Dia turun ya bang ya Malah naik dia Kayaknya ini Tapi kita tunggu ya bang Enggak kuat Tidak kuat dia Turun bang Oke turun Kuat gak nih Turun Oke Aduh Cuma dapat dua ya bang ya Cuma dapat dua kita bang Tapi masih profit ya bang Masih profit Nih Kita masih profit Oke disini Coba kita analisa kembali bang Kita analisa kembali Sama-sama ya bang Ini membawa informasi penurunan ya bang Kita tunggu konfirmasinya disini bang Doji ya bang Di time frame 5 menit Dia menghasilkan doji bang Kita tunggu ya bang Kita tunggu momen Yang paling tepat Untuk kita eksekusi ya bang Karena udah ada doji disini bang Tempere 5 menit Itu yang terjadi adalah doji Jadi kita harus hati-hati nih bang Ini kenaikan Ini arah kenaikan Sorry bang Ini Tumpuk candle hijau Ini kenaikan Ini kenaikan bang Ini penurunan Kita tunggu yang ini bang Nggak sanggup dia nembusin ini bang Atau kita coba Lihat di altcoin Oke Oke Disini kebimbangan seller Ini pelemahan Ini penurunan Ini penurunan ya bang Oke Kita lihat di time frame 5 menit Tempere 5 menit Nah Seperti ini dia ya Oke Tempere 5 menit Oke Kalau dia naik Kita Open sale ya bang Kalau dia naik Kita open sale Sorry Open sale sampai close periode ya bang Tapi ini udah dekat nih bang Udah dekat support Kita sale disini bang Satu aja ya bang ya Oke Kita tunggu ya bang Kita lihat di time frame paling kecil Kita tunggu ya bang Kita tunggu ya bang Oke, dia turun Aduh, naik lagi Aduh Ayo turun lagi Aduh, aduh malu naik Ayo turun lagi Aduh, masih kuat turun kan ya Aduh Gini nih, kalau di altcoin bang Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun Mau kena sledding nih bang Aduh Aduh, gak dapet ya bang ya Gak dapet bang Bang, kok gak dapet kita open posisi disini Jadi gini sebenarnya ya bang Jadi ini kan, coba kita Bahas kembali Ini sebenarnya Pelemahan turun bang Ini dikonfirmasi dengan Kebawah turun Dan dikonfirmasi langsung adanya Resisten disini ya bang Eh, sorry Dikonfirmasi dengan adanya Disini support Yang ini ya bang ya Support Nah, supportnya Dibatalin sama Terjadinya resisten disini bang Resisten ini arahnya ke Kebawah bang Yangnya candle merah Candle merah ini Candle merah ini Ini arahnya kebawah Ini arahnya kebawah Terjadi resisten disini Nah, ini arahnya kebawah Nah, kenapa dia naik lagi disini bang Kita lihat bang Tadi memang disini Kita udah Pantau Disini dia areanya Area support disini bang Disini area support nih Nah, ini yang gak sanggup ditembus sama Candle Candle yang hijau ini Makanya dia kembali naik Dia bang Nah, ini Makanya dia kembali naik Dan kembali melakukan Pencobaan penerbosan disini ya bang Nah Kita coba bahas kembali bang Kita coba Open posisi lagi Kita Analisa di time frame Time frame 5 menitnya ya bang Oke Ini gak tembus ya bang ya Ini gak tembus Kemungkinan besar dia akan Naik ya bang ya Oke Kita lihat di time frame Satu menit informasinya apa Nah, ini kenaikan bang Aduh, sorry Ini kenaikan Oke Disini terjadi resisten Kita tunggu yang ini ya bang Karena disini ada area Ini bang area Support Ini support globalnya Ini titik paling rendah Oke Disini kita Sampai penutupan periode Kita bayi ya bang ya Kita bayi disini Kita tutupi kerugian yang tadi bang Nah, udah Oke Dia turun lagi Kita bayi bang Dia turun lagi Kita bayi Nah, kita tambahin disini Turun lagi kita bayi bang Nah, disini Kita bayi disini bang Bayi Oke Oke, saldo kita tinggal 33 ribu lagi Kita all in kan aja bang All in 33 ribu Eh Oke, bayi Aduh Naik duluan ya Ya, udah gak apa-apa bang Oke, langsung kita all in kan Nah, tapi saya tidak merekombinasikan seperti ini ya bang Cara open posisi Ini kan udah Udah all in semua nih bang Padahal saldo kita cuma Saldo kecil Jadi, saya tidak saranin untuk abang-abang semua ya Kita harusnya Kalau Apa Bermain Untuk kita pemula bang Kita Main kecil-kecil aja bang 20 ribu 14 ribu Untuk menjaga Menjaga saldo kita bang Amankan saldo kita bang Nah Itu kita untuk Untuk pemula Untuk kita pemula bang Dan all in ini juga Tidak disarankan ya bang Kalau bisa Dihindari Dan Saya juga tidak Sarankan untuk Untuk kompensasi ya bang Kompensasi itu harusnya Kalau bisa Sebisa mungkin kita harus Hindari ya bang Hindari Sebisa mungkin kita harus hindari Ini Paling mentok-mentoknya bang Tapi opennya Tapi opennya jadi dua kali Jadi dua kali Dua kali 20 Gitu Artinya kan Pada saat kita Open posisi Kalau kita udah Udah sempat nulis Misalnya kita Dabalin 40 ribu bang Kadang kita lupa bang Kadang kita lupa Nah Lupa untuk mengubah ini Untuk open posisi Selanjutnya Gitu bang Aduh Gimana Kita lost ini ya bang Aduh Lost ya bang Malah disini Kenaikannya Disini tiba-tiba turun Malah Disini tiba-tiba turun Malah dia Oke Disini langsung kita Kita all in kan ya bang 145 45 Oke Disini kita all in kan Oke Kita lihat dulu bang Oke Oke Nah Kalau dia turun Kita Kita Buy bang Buy disini Oke Tabai dia bang Oke Langsung Hapus Hapus Oke Oke Tinggal kita tunggu Nah Jadi gitu tadi ya bang ya Ini memang kita Gimana ya Ini saya tidak sarankan Untuk abang-abang Untuk Melakukan Open posisi all in ya bang ya Kita Kita bermain aman aja Sebenarnya bang 14.000 Udah 14.000 Udah Open posisi 14.000 Open posisi 20.000 Udah Kita ambil Ambil gini aja bang Kalau misalnya kita mau Ambil profit Dengan saldo kita Misalnya Kayak saldo saya tadi 300.000 300.000 Kita ambil profit Kecil-kecil aja bang Misalnya kita buat 3 sesi Sesi Nah Satu sesi itu Terima kasih gini aja kita buat Bang jadi kalau kita misalnya kita mau trading selalu kita kalau misalnya 300.000 300.000 nah bagi menjadi tiga sesi tiga sesi nah sesi pertama misalnya satu sesi kita target kita 50.000 udah tiga kali sesi tiga kali 50 dah 150 jadi satu hari kita 150.000 Bang kan udah lumayan Bang 150 kali 30 kan udah lumayan 4 setengah 4,5 juta lumayan Bang untuk sebulan gitu Bang jadi kita untuk awal-awal ini ya apalagi kita pemula Bang untuk kita pemula dengan modal 300.000 kan wajar Bang kita dapat satu hari 150.000 kan cuman hanya satu sesi cuman berapa menit kan gitu Bang kan lumayan untuk nambah-nambahin penghasilan gitu sih Bang karena trading ini juga bukan cara kita untuk untuk cepat kaya Bang tapi untuk menambahin menambahin pemasukan kita bisa lah kita ambil take profit perharinya kecil-kecilan 50.000 sampai 100.000 untuk kita modal modalnya modal-modal kecil ya Bang modal-modal 300.000 modal-modal 300.000 bisalah ambil take profit per sesi 50.000 gitu Bang itu sih saran itu sih saran dari saya ya Bang ya buat abang-abang semuanya untuk menjaga ini untuk menjaga money management kita biar saldo kita nggak cepat terkuras Bang karena kenapa Bang kadang kalau kita di dunia trading ini kadang kita gimana ya mau kayak tamak gitu Bang udah dapat pengen lagi nambah udah dapat sekian kurang merasa kurang gitu Bang ujung-ujungnya apa Los kenapa karena kita udah tamak barang mainnya nggak sehat lagi jadi kita tradingnya sehat aja Bang trading sehat kayak kita tunggu ya Bang ya kita tunggu tinggal eh 12.10 detik lagi ya Bang ya oke di sini kita profitnya Bang oke 263 masih lost kita ya Bang tadi modal kita 300.000 oke di sini kita profit nih oke kita coba bahas kembali ya Bang Bang kok open posisi by tadi Bang nah jadi ini kan bisa kita simak Bang ini tadi kan kita simak nah disini adalah ke bawah tapi lemah ya Bang ini udah kejenuhan ini sebenarnya ini udah kejenuhan nah yang ini ini udah pemantulan ini Bang kenapa karena di sini ada ada titik-titik support Bang nah dia ini eh bodi yang ini tidak sanggup menembus titik yang ini ya Bang ya dia pas di situ Bang pas di garis titik paling rendahnya ini nah itu artinya dia akan pemantulan ke atas ya Bang ya Nah ini informasi ke atas pas langsung dikonfirmasi support nah tapi abang tadi Bang udah open posisi sebelum ini terjadi ya sama ini nah itulah kelebihannya Bang kalau kita udah paham arah harga Bang candlestick kita udah bisa jadi kita cuma melihat di time frame 5 menit ini kita udah bisa Bang udah tahu udah kelihatan bahwa ini akan terjadi kenaikan nah bahwa disini akan terjadi kenaikan kenapa karena disini adalah eh ini adalah candle kenaikan Bang ini adalah candle kenaikan ini kan ada sumbunya di bawah ini nah itulah makanya disini dia candle berwarna hijau kembali gitu Bang kita selalu coba simak kembali ini ada ada support ya Bang ya ini ada support ini informasi candle hijau ini ke atas tapi lemah ya Bang ya lemah nah itu artinya saat dia naik saat candle ini naik kita open posisi sell kita open posisi sell ya Bang sini kita coba Bang open posisi sell setelah sampai habis close periode sell di sini Bang nah kita coba sell di situ sekali kembali aja ya Bang nanti kita olinkan lagi nih Bang untuk membalikan saldo kita ya Bang ya Oke eh nggak ada selalu saya segitu hehehe wah malah naik dia nih kita tunggu ya Bang ya kita tunggu dia disini langsung aja kita sel ini Bang dem kita sell all-in untuk membalikan saldo kita ya Bang karena kita tadi modalnya 300 ribu ya Bang ini cuma berapa 260 264 ribu berarti masih rugi kita kita tunggu ya Bang tunggu ini prosesnya semoga dia turun ke sini semoga dia turun ke sini semoga dia turun ke sini tempatkan the profit nih udah lumayan 445 ribu wah naik lagi dia jadi trading ini santai aja Bang sebenarnya ini penuh sangat penuh kesabaran Bang kita harus sabar menunggu itu momen yang yang benar-benar bisa kita eksekusi gitu Bang ini langsung diubah aja Bang nanti kelupaan ini balik 14.000 aja kadang gitu Bang saya suka lupa saya buat disini saya buat sini misalnya entah all-in gitu kan lupa untuk open posisi selanjutnya jadi besar gitu Bang nah lumayan kalau kalau benar analisa kita kalau tiba-tiba kita analisa kita salah ya udah deh selalu kita ambil sudah aduh malah naik dia Bang kita tunggu ya Bang tinggal sekitar 15 detik lagi apakah dia akan turun kembali atau malah naik lagi nih semoga turun lagi turun 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 enggak bisa naik turun lagi kesini satu lagi ya Nah gitulah profit ya Bang ya profit ya kedua-duanya profit jadi sini kita udah udah profit udah balik saldo kita ya Bang ya oke Bang jadi saya jelasin disini Bang kok abang tahu disitu bakalan terjadi penurunan jadi gini ya Bang ya dari awal periode ini kita kan udah simak ini kebawah ini kebawah tapi ini kan ada sumbunya Bang di atas itu artinya masih ada dia kekuatan untuk ke atas tapi nggak nggak jauh Bang nah itulah makanya dia sampai disini naik dia balik lagi turun kenapa karena dia nggak kuat Bang karena informasi dari awal ini adalah penurunan nah dikonfirmasi penurunan juga tapi karena kesumbuh yang ini sumbu yang ini yang dibawah si hijau ini ada di atas itu artinya masih ada dorongan ke atas itulah makanya naik disini Bang naik nah sampai disini mentok jatuh lagi dia Bang nah itulah alasan saya kenapa saya open posisi sell nah kita profit ya Bang oke kita coba open posisi sekali lagi ya Bang ya udah berapa menit ini udah jauh udah panjang sebenarnya nah udah 28 menit sekali lagi aja kita ya Bang ya sekali lagi aja itu pun 24.000 aja 20.000 oke kita lihat di time frame 5 menitnya oke jadi ini kenaikan ya Bang ya ini kenaikan tapi nggak begitu kuat karena sumbunya dibawah sama di atas hampir sama tuh Bang oke jadi saat dia turun ini Bang saat dia turun kita open posisi posisi buy dia agak turun dikit agak turun dikit posisi kita buka posisi buy Bang open posisi buy Aduh nggak turun dia Bang Aduh Aduh saya mau nge-buah ini Bang buy sampai habis periode kita buy aja lah disini Bang nah udah segera sebenarnya tadi bagusnya dia harus turun dulu Bang turun dulu baru kita turun baru kita buy disini misalnya atau yang ini yang ini tadi buy bagusnya tadi kalau udah kayak gitu Bang disini kian nah bagusnya disini gitu deh Bang karena ini kalau udah ke atas gini takutnya tadi ada informasi penurunan juga di candle di candle yang ini Bang di time frame 5 menit itu ada indikasi penurunan kenapa ada indikasi penurunan karena kita lihat ini Bang nah ini nggak jauh bedanya sama yang ini nah gitu Bang makanya kita udah jauh kali nih posisi disini harusnya tadi disini kalau masih di tengah dia masih lumayan lah masih bakal dapat lah 100% masih dapat itu tapi kita tunggu aja ya Bang ya kita tunggu aja nih Bang nah kalau dia turun lagi Bang kita langsung open buy aja turun dikit lagi kita open buy kecepatan tadi kita open buy disitu turun dikit buy disini naik 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 ayo naik aduh malah turun dia ayo naik ayo naik turun lagi ayo naik lah ayo naik sini enggak kuat naik dia Bang enggak kuat dia naik ini paling ini kita dapet nih udah nggak kuat dia naik malah jauh nih oke naik Aduh 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 Ayo naik iya Ayo naik lagi Ayo naik ke atas nih Aduh malah kena sleding kita Bang Oke kita kalah kita open posisi Bang Rp50.000 kayaknya enggak enak nih Bang kalau kayak gini kena sleding saya kurang terima saya nih ya kita analisa lagi kena sleding ya Bang ya kena sleding Oke Hai Oke kita open Aduh sorry Hai menit Hai Oke kita pun baik disini Bang pun baik sampai habis periode Rp50.000 untuk menggantikan yang tadi ya Bang ya itu menggantikan as kita kan tadi loss Hai loh Rp40.000 ya Bang kita gantikan sini 100.000 aja 100.000 kebang Hai ke kita tunggu ya Bang ya kita langsung open posisi ya Bang langsung diopin posisi di Hai di menit pertama dia Bang menit pertama di sini nah di candlestick pertama candlestick pertama ini C1 ini Bang Aduh sorry Bang C1 ini kan C1 bang langsung kita open posisi di sini bye bye Hai nah kenapa karena kita udah tahu bakal ada kenaikan gitu Bang jadi kita langsung aja open posisikan by di C1 nya nah kalau misalnya abang-abang kurang yakin untuk open posisi masih di candle 1 abang tunggu aja konfirmasinya Bang tunggu aja konfirmasinya misalnya disini atau C2 C3 gitu Bang untuk cari amannya gitu dia turun lagi kita ambil sini bang kita ambil sini nah kita ambil habiskan saldo kita kita ambil di sini ya Bang ya kita ambil di sini ya Bang ya Hai get ke bawah Hai tapi enggak apa-apa kita tunggu aja kalau ini profit semua kan lumayan Bang modal 400.000 menempat terus ribu semoga ini nanti kenaik sini kalau kita cuman dapat yang ini juga masih profitnya 546 tadi saldo awal kita 300.000 Ayo kita tunggu ya Bang ada dua menit lagi satu menit ini satu menit kesini satu menit dua menit Hai ke semoga naik sini atau malah turun ke sini tapi kita yakin ya Bang dia enggak bakalan turun ke sini di sini ya Bang dia bakal naik setidaknya dia ke sini ini loncatan luang jauh nih Ayo naiklah kesini atau kesini sekalian biar kita profitnya lumayan eh Ayo 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 jadi buat abang-abang juga yang mungkin saat ini sedang belajar semoga video ini mudah dipahami semoga menjadi eh gimana ya bisa menjadi solo trader ya Bang ya suatu saat nanti yang penting fokus aja belajar ya Bang fokus Hai berapa lama Bang belajar trading ya kita nggak bisa tentuin ya Bang tergantung cara kita dan eh gaya kita belajar ya Bang ya dan pemahaman kita gimana gitu kita nggak bisa pastiin satu bulan enggak bisa Bang kalau kita benar-benar serius bisa lah sekitar tiga-tiga bulan tiga bulan di akun demo masuk ke mulai belajar ke akun-akun real tapi kalau memang benar-benar udah ini ya Bang jadi nanti abang bisa abang tes aja Bang karena abang udah mulai bisa nih merasa udah bisa nganalisa udah bisa nih open posisi aja Bang op di di akun demo misalnya akun demo lima kali op berapa profitnya berapa lossnya gitu Bang profit ya Bang ya kita profit ya Nah kita profit yang yang bawahnya profit yang atasnya tadi masih close ya Bang disini ya yang eh yang disini sorry yang disini kita tadi loss yang di atas loss yang dibawa profit tapi semuanya kita profit kok masih profit nah ini udah 587.000 tadi kita cuman modal 300.000 nah jadi mungkin sekian dulu video dari saya semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk abang-abang yang mungkin saat ini sedang belajar dan semoga eh bisa dapatkan profit juga semakin sukses dan sehat-sehat selalu ya Bangnya saya pamit undur diri terima kasih buat abang-abang semua